Terima kasih. Ya Nana pacar gue. Udah lama pacaran sama dia. Ya gue orang emang. Tahan untuk jaga jarak. Pacaran-pacaran. Cuma yang gak terlalu jauh. Kesannya. Bandel gimana gitu. Ya tiba-tiba. Kenapa mau nangis nangis aja gak apa-apa. Kayak berubah gitu si Nana. Kayak apa. Kayak ngebuat jarak gitu sama gue. Ya tujuan gue betul. Apa. Ngasih batasan pacaran sama dia ya kan. Karena gue pengennya tuh. Gue tipikal orang yang. Yaudah kita pacaran. Berhubungan. Tapi yaudah gak usah macem-macem. Oke terus. Oke. Oke dia mulai mau nangis nih. Kita gak tau kenapa. Sedih banget berarti terus. Ya yang gak gue abis pikir itu. Ketika gue udah berusaha. Apa. Ngebimbing dia. Buat jadi orang yang baik. Ya kan. Ngebimbing Nana. Untuk ngebatisin pacaran gue sama dia. Tapi dia tuh kayak. Apa. Salah ngertiinnya. Nanggep tuh gue tuh gak ngertiin dia. Gak kayak orang-orang yang. Yang hangat-hangat aja. Gue tuh sikapnya dingin. Padahal maksud lu adalah lu menjaga kehormatan dia. Lihat gue tuh. Jaga kehormatan dia depan orang-orang. Lu emang gak. Masih penyarga diri. Emang lu gak pernah berhubungan di luar nikah. Sekalipun gue gak ada tujuan kayak gitu. Kadang lu menghargai dia sebagai wanita. Gue menghargai dia. Tapi dia malah selingkuh dengan sahabat lu sendiri. Nah itu dia. Taunya dari mana lu selingkuh dengan sahabat lu sendiri. Ya gue ngeliat sendiri kok. Lihat gimana. Ya keluar dari rumah dia. Asal lu dulu. Nah Suya. Gue udah bimbing dia. Jadi wanita yang. Tahu warga diri. Tahu batasan yang gak mungkin lah. Sama gue aja dia ada batasan. Kenapa sama dia tuh kayak. Sakan-sakan nempel. Kayaknya agresi banget. Kayak gue gak kenal. Ini Nana yang gue kenal apa? Bukan sih. Kayak sakan gue udah dihasut. Kasul ya. Jadi dia m*****p. Hasut-hasut dari mana emang gue setan. Marah-marahnya gue sama dia. Sama Nana. Iya. Gak sedikit pun gue main tonjok. Main kasar. Oke. Tapi ya kenapa? Yang gak gue bisa diwikir tuh. Dia udah ngerebut. Si Nana. Iya. Main kasar pula. Tapi sih jujur-jujurnya. Pernah gak terbersih di pikiran lo. Untuk melakukan hubungan itu dengan pacar lo. Maksudnya gak sama sekali. Gak sama sekali. Gue tuh jaga banget permakan dia. Ngebatasi dia. Bimbing dia. Tapi malah kayak gini jalannya. Kayak gini. Kayak gini. Terus. Tapi. Ini lo gak pernah melakukan hubungan terlarang ya. Maksudnya. Gue udah deakin ya. Iya. Sekalipun gue gak ada kepikiran. Apa. Melakukan hubungan kayak gitu. Jangan kan hubungan kayak gitu. Gue meluk dia aja tuh masih ragu. Masih jaga-jaga. Masih ngargin dia. Gak mau. Dia mulai meluk gue nih. Ya kan. Gue tangan-tangan. Gue kasih pengertian. So iya banget lo yang ngomongnya. Oke. Entah. Terus. Ya kalau yang masalah kayak semacamnya. Oh nanti. Tenang. Ya cuman gue gak ada pikiran. Apa. Hayalannya tuh ke dia. Gak. Apa. Jarang. Jarangnya segimana rutinitasnya frekuensinya. Iya orang lu gak noral. Bentar. Bentar gue nanya. Ya bisa dibukung. Yang noral mas. Tidak. Lalu tiga kali doang. Minggu. Boong lu. Boong banget. Otak lu. Otak kotor. Lu ngebayangin ini siapa biasanya? Yang lain lah. Siapa online? Siapa ngebayangin ini? Siapa? Lu aja tolong seringku kan? Gimana? Lu egos banget lah? Gue diem loh. Eh. Lu cah-cah. Diam loh. Lu macot. Ada macot juga ya? Oke oke oke. Lu sasarin juga. Ya udah ya udah. Mungkin kita bisa balikin dulu. Cahaya diem lah. Eh. Lu kalau gak tau diem dah. Lu pada diem. Udah udah cukup 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 cukup. Oke. Saya itu satu sampai tiga semenit. Kembali seperti semuanya satu. Oke bangun. Aduh sampe nangis begini. Cinta banget sama ceweknya berarti. Tapi keterlaluan lo Lex. Lo kacau lo. Dia cinta sama ceweknya. Mas. Lo. Menghargai cewek lo banget ya. Mantan lo ya. Pernah berhubungan di luar nikah? Ini jalan kan berhubungan. Ini kan. Dia gak pernah. Boang lo. Boang lo. Boang. Beran apa lo berani sumpah lo? Udah udah udah. Lu berani sumpah apa? Udah udah udah. Udah udah. Udah udah. Tau gue. Apa yang lo dilihat dari. Eee. Repo wanita itu. Eee. Nana ya. Boleh kesini. Nana duduk? Nama. Kenapa dia udah terpegang mata terus? Eh. Lu padanya diem dong. Biarin. Yang penting lu padanya diem. Lu kalau gak tau urusannya diem deh. Aku liat. Aku liat diem. Aku liat diem. Ini kenapa. Apaan anda? Lu gak usah perhatian. Ini kenapa. Lu gak usah caper deh. Ini kenapa. Kenapa? Selama pacaran sama gue. Gak ini kemauan gue sendiri. Oke oke oke. Udah biar lu diem bacain. Bukan bagian lu ya. Oke oke oke. Langkahnya boleh. Na eee. Nana. Oh. Dia sosok yang kalem di depan orang-orang. Dia suka banget sama yang namanya. Jalan-jalan. Tapi saya melihat sesuatu. Kekerasan. Saya melihat kekerasan? Kekerasan. Pukulan. Mencambukkan. Dia dipukul. Dicambuk. Tapi. Dia menikmatinya. Oh menikmatinya. Bener. Diam dulu. Rudy silahkan. Lanjut lagi. Bentar. Halo diam dah. Diam dulu. Mas mereka. Ya diam dulu. Mas. Udah. Ini lagi bagian Rudy. Sana loh. Emosi gue jadi. Enak. Kenapa? Eh. Diam. Ini bagian Rudy. Muka lo gak enak dilihat. Mungkin ngamuk. Tapi saya melihat sesuatu yang lain. Iya. Sesuatu. Ini apa ya? Kok. Di bis. Di pekarangan orang. Wow. Di pekarangan orang? Di pekarangan orang. Di dalam bis. Jadi dia itu biasa melakukan tempat yang tidak biasa. Bukan dengan dia. Bukan dengan dia ya? Bukan. Tapi justru didapatkan dari dia. Gitu apa gimana? Sama siapa nih? Jujur aja. Jujur. Tapi dia menikmatinya loh. Ya. Jujur dulu sama siapa. Sama siapa. Gitu tau. Oke oke oke. Kita dengarkan saja langsung dari Arby. Arby mungkin dari saya juga. Di pekarangan. Di dalam bis. Iya. Dan suka disiksa. Iya. Jadi suka tantangan. Jadi dia masuk ke halaman orang gitu. Iya. Bukan soal gak mampu nyewa hotel. Tapi menurut dia itu menantang. Challenge ya. Apaan lagi cowok masuk. Apa sih? Melantang gimana mas? Awas digigit semua rang-rang loh. Kacau sih henti. Sudah? Oke. Lihat jamnya. Oke. Fokus. Oke. Ikutin gerakan jamnya ke kiri ke kanan. Dan biarkan mata kamu semakin lama semakin lelah. Lebih lelah dari sebelumnya. Satu. Lebih lelah dari sebelumnya. Dua. Biarkan kealahan tersebut menjelar dari seluruh tubuh kamu. Dari ujung kepala sampai ujung kaku. Oke. Dari sampai ujung kaki. Biarkan kamu lebih tenang, lebih nyaman. Lebih rileks. Satu. Lebih tenang. Dua lebih rileks dari sebelumnya. Dan tiga. Raskan kembali. Kamu semakin nyaman, semakin rileks. Dan biarkan ketika siapapun yang bertanya pada kamu. Oke. Kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut. Dengan sejujur-jujurnya. Tanpa ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Satu. Dua. Dan tiga. Buka matanya. Oke. Siapa nama kamu? Nama saya Nana mas. Nana. Kamu kenapa lebam di mata kamu? Ini. Buka mata, buka mata. Buka mata. Matanya buka aja. Matanya buka. Iya. Saya abis melakukan. Sama pacar saya Alex. Eh. Suya bikin malu lu ya. Ya udah dia lagi ngomong. Iya. Jadi pacar kamu. Pacar kamu Alex. Apa yang gondrong ini? Apa? Mana Mas Suya? Iya, iya udah. Kita ungkap. Kita ungkap. Kita ungkap. Kita ungkap yang salah. Iya, iya. Alex, Alex, Alex. Alex. Terus? 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 Aku tuh pacaran sama dia. Aku mutusin Nanda. Karena Nanda itu jaib. Nanda itu apa ya. Dia tuh gak mau gitu loh. Sampai pegang tangan aku aja dia gak mau. Sampai aku kasih kode-kode aja untuk datang ke kosan aku. Dia tuh gak ngapa-ngapain aku. Gak normal. Tapi bukannya dia pengen jagain kamu sebetulnya. Kalau gue ngomong lo diem. Iya menurut aku standar pacaran dan untuk level berikutnya wajar-wajar aja mas. Betul banget tuh. Cepat cewek tuh. Lo denger ya cewek. Dengerin dia. Oke sekarang lebam di mata ini. Kenapa coba bisa diceritakan gak kronologisnya? Oh yang ini. Terakhir aku *** sama Alex. Dimana tuh? Itu di pengawangan rumah orang. Di halaman rumah orang? Iya. Saat itu yang punya rumahnya bisa ada. Diam-diam. Oke terus? Terus? Saat itu penghuni rumahnya gak ada. Terus kita kayak becandan-becandan gitu. Terus aku ngajakin Alex untuk ***. Oke. Terus di halaman rumah orang? Iya. Terus ini matanya diapain? Aku yang minta. Diapain? Aku minta sama Alex supaya... Dia mukul kamu kah? Iya. Aku yang minta Alex buat... Dan kamu suka? ...pukul aku. Aku suka. Oke terus? Yang paling gila apa yang lu pernah lakukan? Yang pernah gila? Itu waktu aku main ke tempatnya Nanda. Saat itu Nanda ke warung. Iya. Beli rokok. Iya. Terus aku sama Alex. Ngajakin dia ke dapur untuk ***. Lalu aku minta Alex mukulin aku. Karena piong itu dapet gitu loh. Kalau lagi *** gitu sambil dipukul. Dua kali double. Jangan bergitulah nak. Di dapurnya Nanda. Di dapurnya Nanda rumah Nanda. Nanda, kamu apaan sih Nanda? Menurut aku itu apa ya? Sensasi yang luar biasa gitu menurut aku ya. Ya pokoknya hal yang kekerasan gitu aku suka saat aku melakukan *** sama Alex. Udah cukup nak. Udah cukup. Ayo pulang nak. Ayo pulang. Oke oke oke. Udah mas. Ini ayo mas. 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 Kita mungkin kita bisa balikin. Berarti apa yang dikatakan Rudy berarti bener ini. Oke. Mas. Ya itu satu sampai tiga. Semuanya kembali seperti mula. Satu, dua, dan tiga. Oke. Sekarang saya gak mau nanya kau panjang lebar deh. Pilih Alex apa Nanda? Ini kan cewek lu juga di Pekarangan. Mas. Mas. Semua diceritain. Iya. Tapi lu gila juga emang gak punya tempat buat uang buat bayar hotel. Gak masalah gitu mas. Ini bisa dijelas mas. Untung Pekarangan rumah gua gua pasangin kawat kawat listrik. Lu gak nyetron lu. Iya. Oke. Oke. Pilih Alex apa Nanda? Nanda. Oke oke oke. Kita lihat. Oke diam-diam. Nanda dulu. Alex, diam. Nanda silahkan mau ngomong apa. Udah malu di maju. Sikap dan rasa gue gak akan berubah. Dulu sekalian. Kurang apa sih? Kurang nganteng tau gak? Diam dulu ya. Lu kurang nganteng? Kurang kaya? Kurang semuanya. Lu bisa gua flaster mulut lu? Oke. Arbi, Arbi, Arbi gini Arbi. Nanda, aku tuh udah gak cek. Gak cinta lagi sama kamu. Karena kamu penuh-penuh munafikan. Aku liat baik gagah harga diri kamu ya. Ngajarin kamu. Jangan aku gak salah. Kamu terlalu cuek sama aku. Aku ngajarin kamu tuh biar gak mudahan tau gak. Oke oke gini. Kamu tuh so suci tau gak. Aku gak suka sama kamu. Aku gak suka cowok-cowok yang munafik tuh kamu. Abis suka p******. Eh dia p****** aku. Eh diaim aja lu. Udah lu diaim aja. Alex itu bisa m****** aku. Jadi lu minta siapa? Aku minta maaf. Gak. Gak bisa. Iya, iya. Wah sin kamu yang kamu pengen. Karena aku gak kaya gitu. Kerti gak? Oke aku maafin. Aku maafin kamu kaya gitu sama dia. Kamu jadi p******. Kejap kaya gini. Apa-apa? Dia gak bisa ngomong. Biarin. Dia gak bisa ngomong. Biarin. Malu-malu giman. Biarin. Gak, 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 gak. Gak usah diladain nih. Biarin. Nah, udah. Nah, anak kamu pilih siapa? Oke, aku maafin. Mak, aku lo gak mau. Rubah. Nah. Sinting kali ya? Sinting kali ya? Sinting kali ya? Nah, maksudnya otaknya gimana sih? Tidak, kamu. Udah, lu berdua sakit ya? Aku pilih Alex karena dia gak munafik. Aku gak sayang lagi sama kamu. Kamu juga ngapain sih ikuti-kutan acara kaya gini. Udah tau kamu punya aku. Ya, ayo. Alex. Alex. Keluar. Keluar, keluar, keluar. Keluar. Makasih banget. Gue udah tau semuanya. Emang. Duh, duh. Udah, udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah. Udah, udah. Udah, ngipipin lo ke gue. Baik-baik. Langan dihancurin sama dia. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Ya, gue udah tanggung jawab lah. Gue bakal laporin semuanya. Ya, gue gini aja. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Kamu juga ngapain ikuti-kut acara kaya gini. Ay, bulang. Ay, bulang. Bikin malu aja. Kutunya keluar, dateng gak sih? Ah. Iyan. Iyan. Oke 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 saya terpaksa melakukan itu ya Arby ya karena kalau nggak dia ngomong terus ya udah setelah ini kita akan ambil nomor lagi ya ya udah-udah tidak terjadi hal-hal yang aneh-aneh lagi ya setelah ini tetap di garis tangan. Kembali lagi kita di garis tangan dan sekarang giliran kandidat pria yang akan saya ambil nomornya oke saya akan ambil satu nomor oke dan nomor yang beruntung adalah saya acak-acak set saya dapat satu oke thank you nomor 30. Rizal pria berusia 45 tahun mencari seorang wanita yang bisa menjadi pendamping setia hidupnya menurut pengakuannya Rizal pernah menikah sebanyak dua kali takdir seperti apakah yang akan dialami Rizal di garis tangan. Halo Bapak-Bapak jarang terjadi nih ya om-om sini ada satu dua tiga hari ini banyak om-om ya saya lihat ada beberapa ya oke Pak motivasinya ini pengen nyari apa nih pacar aja atau cari istri nih? Saya cari istri istri yang bisa menerima saya apa adanya apa adanya luar biasa ya oke Bapak nama siapa? Rizal Rizal oke kriteria calon istri idaman Bapak seperti apa? Yang pasti cantik mas cantik pintar masak oke dan aduhai lah aduhai tapi sebelum kita tanya sama cewek-cewek ini Bapak orangnya bagaimana Bapak? Kelatar belakangnya apa kerjanya apa pernah nikah apa enggak? Saya memang udah pernah nikah saya seorang bira usaha Bira usaha pengusaha nih ya orang kaya nih Ya boleh dikatakan begitulah Terus? Cuman saya udah berpisah sama istri saya Bercerai oke Makanya sekarang saya pengen mencari pendamping yang baru yang bisa menerima saya apa adanya dengan kondisi saya seperti ini Oke luar biasa oke Apakah di antara wanita-wanita yang disini ada yang suka dengan Pak Rizal seorang bira usaha Pernah menikah suka sama wanita cantik yang jago masak dan menerima Pak Rizal apa adanya silahkan berdiri Wow Ternyata Silahkan turun silahkan turun Jadi kalian-kalian ini ya pada kalah sama duda yang di samping saya Pak Di antara empat orang ini Sayang sekali hanya dua orang saja nanti yang bisa lanjut Oke mau di apa ini para orang ini Pak Muzik 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 Terima kasih telah menonton!